Halo So, ketemu lagi dengan saya Triandoko di Permain Jiwa Di video kali ini saya menyambung video sebelumnya berkaitan dengan topik metafisik Jadi di video kemarin saya berbagi pengalaman mistik, pengalaman pribadi Saya ingin memberikan gambaran bahwa setelahnya hal-hal yang berkaitan dengan metafisik Atau sesuatu yang berbau dengan berhubungan dengan kesaktian itu sederhana Namanya dua kunci Nah, di video yang sekarang saya ingin berbicara lebih dalam, lebih luas Jadi video kali ini kita akan mengupas pertanyaan sederhana Apakah kamu percaya bahwa kekuatan supernatural, kekuatan metafisik, ilmu-ilmu kesaktian Itu benar-benar ada Jadi, beberapa kali saya sering menemukan di media sosial Atau komentar-komentar tentang hal ini Jadi, banyak orang yang skeptis Saya bisa memahami karena sepertinya tidak masuk akal Jadi, ada komentar yang sering saya temukan itu seperti ini Kalau leluhur kita itu sakti Kenapa kita bisa dijajah sampai 3,5 abad 150 tahun Jadi, ini kan suatu statement bahwa mempertanyakan Nah, di video kali ini saya akan mencoba berbagi juga pengalaman mistik saya Jadi, begini Saya menggunakan meditasi ini untuk menggali informasi Jadi, apa yang saya lakukan biasanya Berbagai hal yang Pertanyaan yang timbul Yang kadang kita susah cari Arah Kepastiannya Itu saya coba gali lewat meditasi Jadi Di beberapa video sebelumnya saya sempat Mengatakan bahwa pada awalnya saya ingin menyebut meditasi saya itu Sebagai bentuk meditasi dialog Saya mengakses data Semesta Jadi, kalau di Saat kita bermeditasi Sebenarnya kita masuk Dimensi di mana tidak mengenal ruang dan waktu Realitas mana yang berjalan itu hanya Semacam shifting Semacam Apa ya Channel demi channel Jadi Ketika saya mengakses ke sana Saya mencoba menggali Keterkaitan Apa yang saya dapatkan disitu dengan Pertanyaan yang timbul Oke ya Sebelum kita mulai Silahkan Kalau kamu tertarik mistik Silahkan kamu subscribe Aktifkan notifikasi Kita belajar Banyak hal yang Berkaitan dengan metafisik Jadi begini Pertanyaan ini Sebenarnya sudah lama Mengganggu dalam pikiran saya Karena Di video sebelumnya saya cerita Saya belajar Yang berkaitan dengan hal ini Tapi saya susah mempercayainya Dan ini butuh proses Mungkin 20 tahun lebih Saya sampai akhirnya Menyadari bahwa Ini mungkin Kenapa Nah ini Saya bercerita Apa adanya Pengalaman saya Jangan jadikan ini Sebagai satu pegangan Tapi Ini satu Semacam Petunjuk Dimana kita bisa mencari Kebenaran akan Pertanyaan Jawaban Pertanyaan ini Jadi Biasa setiap malam itu Saya Tidak lagi Seperti dulu Jadi Ketika kamu sudah pada Sampai titik Koneksitas Itu Kamu bisa Mengakses data Dan dialog Mendapatkan Visi Jawaban Dan Dengan berbagai bentuk Dengan berbagai bentuk Dengan berbagai cara Pertanyaan yang semacam Itu tadi Yang menjadi Pertanyaan banyak orang Kebenarannya Saya coba Gali ke sana Jadi saya biasa Bertanya Kalau kamu Mungkin cari Di google Atau bertanya Ke orang saya Sama Saya mencari Informasi ini Ke dimension lain Bisa muncul Dalam kontak Secara visual Bisa hanya dalam Suara mental Bisa hanya sekedar Tampilan visual Yang Tanpa Suara Tanpa dialog Tanpa sosok Jadi Macem-macem lah Seperti itu Nah Benar atau tidak Jadi Kasusnya ini Sebab itu Saya Mengakses Coba dimensi lain Ini dimensi yang Secara ruang waktu Mendahului kita Jadi Yang lebih dulu Jadi kalau Ibarat Waktu Dalam Realitas Dimensi Setelah kita Paham tentang Titik 0 itu kan Segalanya ada Saat ini Kamu hanya Menentukan channel mana Ya kan Yang futuristik Atau yang masa lalu Nah Kalau kita susun ini Ini berkaitan Jadi ini ceritanya Saya mempertanyakan ini Pada sosok Dari dimensi yang lebih Maju dibanding kita Secara waktu Yang saya dapatkan begini Ini mungkin Jadi Koreksi bagi kita Bahwa Ini Statement mereka Kalau kita Belajar mengolah Metafisik Itu adalah Satu fase Yang akan bisa Kita capai Setelah Kita Ibaratnya Secara Sains Dan teknologi Itu tinggi Pencapaiannya Jadi Kita akan menuju Kecepatan ini Dalam Pemahaman tentang Sains dan teknologi Di era Fisika kuantum Mulai Populer Nah ini Ada kaitannya Dengan Apa yang mereka Sampaikan Jadi mereka Mengatakan Kalau kamu Belajar Ilmu-ilmu Semacam itu Kamu Salah jalur Salah waktu Mereka Mengatakan Karena hal itu Dijapai setelah Kamu berevolusi Spiritual Secara Lebih matang Lebih dewasa Jadi kamu Harus Mencapai Ibaratnya Level Dimana Kesadaran Lebih tinggi Secara Mental Secara Spiritual Kemudian Ini akan Berpengaruh Pada pemahaman Tentang Dimensi Yang tak terbatas Otomatis Pemahaman Akan Sains Ilmu Dan teknologi Juga akan Berbeda jauh Makin Melasat Nah Era nanti Setelah kamu Mencapai Titik ini Kamu Baru bisa Membuktikan Bahwa Itu memang Benar-benar Ada dan Bisa Jadi Dia mengatakan Seperti ini Kalau kamu Mungkin 100 tahun Yang lalu Kamu Bicara Pergi ke Bulan Kamu Dikatakan Nyimpi Berhayal Tapi Semakin Kamu Maju Secara Ilmu Pengetahuan Sekarang Bukan Lagi Kebulan Kamu Bisa Tahu Banyak Tentang Misteri Semesta Galaksi Lain Ya kan Jadi Pendekatannya Semacam Itu Jadi Intinya Apa Yang Saya Katakan Kalian Harus Ngesampingkan Ini Dulu Oke Katakanlah Kalau kamu Belajar Dari Cerita Orang tua Atau Dari lingkungan Sekitar Tentang Ilmu Ilmu Yang Dikuasai Lalu Kita Berarti Kalau Dari Apa Yang Saya Terima Itu Benar Tapi Ini Kamu Capai Setelah Memang Kamu Dewasa Dalam Spiritualitas Kemudian Secara Science Dan Teknologi Kamu Juga Tinggi Mulai Berkembang Maju Nah Kemudian Tadi Menjawab Komentar Tentang Leluhur Sakti Godi Jajah Nah Ini Kayakannya Nanti Dengan Dimensi Lain Tapi Kalau Saya Cerita Mungkin Terlalu Panjang Dalam Seri Video Ini Kalian Mungkin Sebagian Percaya Tentang Alien Atau Makhluk Dimensi Lain Saya Mendapat Gambaran Juga Kesana Dan Saya Sudah Menelusur Ke Beberapa Sumber Sumber Yang Kalau Kita Rangkai Ini Mengindikasikan Bahwa Ini Bukan Sekedar Isapan Jempol Bukan Sekedar Yang Hal Yang Imajinatif Atau Tidak Nyata Nah Saya Akan Tunjukkan Ke Kalian Di Layar Jadi Kalau Kamu Tahu Gambaran Saya Itu Bermeditasi Saya Terkadang Ketika Saya Berdialog Dengan Dimensi Lain Sama Hal Seperti Saya Sekarang Di Depan Komputer Biasa Saya Berdiam Kemudian Mencoba Terhubung Kemudian Terjadi Dialog Mental Kemudian Saat Yang Bersama Saya Mencoba Melusur Informasi Yang Berkaitan Dengan Apa Yang Saya Bicarakan Dengan Mereka Disitu Nanti Kemudian Saya Kanter Mereka Saya Saya Coba Pertanyakan Saya Diskusikan Tentang Apa Yang Saya Temukan Nah Jadi Kadang Dalam Satu Malam Saya Bisa Berjam Jam Itu Kalau Istri saya Tahunya Saya Hanya Di depan Komputer Tapi Disitu Saya Banyak Pembicaraan Sebetulnya Jadi Saya Hanya Diam Seperti Berpikir Tapi Itu Sebetulnya Cara Saya Berdialog Oke Jadi Gini Ada Satu Artikel Yang Saya Temukan Kemudian Saya Bahas Dengan Mereka Artikelnya Itu Sebentar Saya Coba Buka Di Layar Nah Artikelnya Itu Ini 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 dimuat Di Kompas Tanggal Berapa 13 November 2014 Jadi Di Headrendnya Dijudulnya Inggris Berniat Kembalikan Naskah Kuno Tapi Indonesia Menolak Dari Berita ini Itu kan Ada banyak Manuskrip Nih Jadi Ada Sejarawan Asal Inggris Yang Mengatakan Bayu Naskah Kuno Yang Muat Sejarah Indonesia Tersebar Di Berbagai Negara Jumlahnya Bisa Mencapai Ribuan Dan Tersimpan Di Berbagai Musim Dunia Jadi Kalau Kita Bicara Masa Imperialisme Kolonialisasi Jajahan Banyak Manuskrip Yang Diambil Diperjuab Buletan Kemudian Dibawa Entah Sampai Kemana Nah Di Inggris Saja Diperkirakan 500 600 Jenis Naskah Kuno Nah Naskah Naskah Itu Dilajak Kembali Sebuah Judul Indonesian Manuskrip In British Collection Dari Sini Saya Kemudian Berdiskusi Dengan Mereka Ini Apakah Ada Kaitan Dengan Itu Kemudian Mereka Menjawab Iya Nah Apa Yang Ingin Saya Ceritakan Ke Kalian Dari Naskah Ini Saya Kemudian Mengakses Secara Online British Museum Ini Kemudian Apa Yang Dapatkan Adalah File Yang Dimaksud Nah Ini Indonesian Manuskrip In Great Britain Ya Kan Blah Blah Oleh Reclat Dan Behold Furhof Apalah Ini Yang Menarik Kalau Kita Baca Ebook Ini Atau Kumpulan Manuskrip Ini Ini Akan Ada Banyak Manuskrip Yang Berisi Tentang Hal-hal Yang berkaitan Dengan Metafisik Jadi Seperti Obat Obatan Penyembuhan Ilmu Ilmu Kesaktian Ya Kan Disini Semua Tercantum Nah Banyak Dari Hal Ini Yang Saya Baca Itu Dari Daerah Batak Tapi Jawa Juga Ada Kemudian Daerah Timur Juga Ada Nah Kalau Kita Lihat Disini Manuskrip Ini Banyak Dan Mengatakan Bentar Hal-hal Yang Ilmu Ilmu Tadi Dan Ada Yang Bentunya Seperti Kitab Bahkan Tebal Ya Kan Jadi Kalau Kita Berpikir Bahwa Ini Hanya Sekedar Hayalan Kenapa Bisa Sampai Sebanyak Ini Dan Ini Serius Dan Ini Biasanya Dipegang Oleh Orang-orang Yang Memang Terpilih Walaupun Akhirnya Ketika Masa Penjajahan Ini Jadi Barang Rampasan Atau Dengan Berbagai Cara Kemudian Jadi Milik Museum Atau Kolektor Asing Tersebar Dimana Mana Tapi Ini Kenyatanya Jadi Kalau Tadi Dilihat Dari Headline Miris Kita Punya Banyak Harta Karun Di Luar Negeri Tapi Ketika Mau Dikembalikan Kita Melolong Sisi Positifnya Adalah Semoga Dokumen Ini Terawat Karena Ini Harta Karun Ada Banyak Ilmu Yang berhubungan Dengan Penyembuhan Dengan Koneksitas Dengan Semesta Alam Semesta Ajaran Ajaran Lama Nah Sedikit Yang Saya Sampaikan Tentang Ini Ketika Saya Diskusikan Dengan Mereka Mereka Mengatakan Iya Ketika Kamu Mereka Mengatakan Seperti Ketika Kamu Nanti Mencapai Pemahaman Tentang Sains Yang Lebih Penguasaan Enerjimu Sudah Lebih Dari Apa Yang Sekarang Kamu Capai Akhirnya Kamu Akan Sepakat Dengan Ini Jadi Kendala Sekarang Di Dimensi Kita 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 Melekat Dengan Konsep Nala Dan Logika Secara Materialitas Kita Kehilangan Sisi Spiritual Atau Batin Bahwa Di Semesta Ini Ada Banyak Hal Yang Memang Tidak Terjelaskan Maka Ketika Kita Mengabekan Itu Kemudian Membuang Dan Mengalihkan Pandangan Bahwa Itu Tidak Ada Ya Kita Tidak Akan Pernah Mencapai Sisi Lain Yang Kadang Di Luar Batas Dan Ini Di Amin Ini Juga Oleh Berapa Ilmuwan Terkenal Seperti Tesla Atau Einstein Dan Banyak Padahal Misteri Misteri Ini Akhirnya Menjawab Beberapa Temuan Dari Pencapaian Science Belakangan Ini Jadi Ini Ini Yang Saya Sampaikan Ini Yang Saya Dapat Juga Dari Informasi Dimensi Lain Bahwa Kita Menuju Kesana Tapi Kita Kita Butuh Kedewasan Secara Spiritualitas Jadi Apa Yang Disampaikan Dalam Setiap Agama Itu Juga Akan Ada Kebenarannya Selama Kita Tidak Terjebak Dalam Identitas Agama Kita Masing-masing Karena Ketika Kalian Buka Semua Ajaran Itu Sebetulnya Kalau Dilangkai Akan Ketemu Nah Di File Ini Juga Ada Sastra Kemudian Dari Jawa Juga Di Ramatharam Sebelum Masuknya Islam Ada Yang Ajaran Mistik Ya Kan Disini Mungkin Kalau Kita Pelajari Kalau Mungkin Manuskrip Ini Bisa Kita Pelajari Disini Akan Ada Kita Ketemukan Korelasi Sebelum Masuknya Islam Dan Setelah Masuknya Islam Seperti Apa Bentuk Spiritualitas Dan Kepercayaan Yang Kita Anud Oke Jadi Ini Intinya Kalian Bisa Googling Ini Sendiri Banyak Tentang Misteri Yang Berhubungan Dengan Ilmu Ilmu Yang Selama Ini Hanya Kita Dengar Dari Pitutur Atau Dari Turun Temurun Dari Orang Tua Tapi Tidak Ini Saja Nanti Mungkin Saya Akan Cerita Bahwa Ketika Nanti Kita Semakin Sadar Bahwa Kita Terikat Sebetulnya Kita Satu Dalam Identitas Hanya Memisahkan Kita Berada Secara Fisik Kamu Punya Kamu Hidup Di Negara Tentu Berikat Suku Agama Dan Segala Macam Itu Ketika Nanti Batasnya Semakin Tipis Di Era Informasi Ini Kita Akan Menemukan Satu Rangkaian Keterkaitan Keterkaitan Satu Dengan Yang lain Akan Menemukan Rangkaian Keterkaitan Satu Dengan Yang lain Jadi Ini Kalau Nanti Saya Tidak Berhenti Di Sini Saya Mencari Terus Kemudian Saya Terus Berdiskusi Dengan Mereka Dan Tradisi Lain Di Afrika Kemudian Di Cina Di Jepang India Native American Suku Asli Dari Indian American Semua Ajarannya Mirip Ilmu Ilmu Yang Semacam Ini Bahkan Simbolisasinya Juga Mirip Oke Jadi Itu Poin Pertama Yang Kedua Saya Sampaikan Bahwa Apakah Benar Mereka Mengatakan Seperti Itu Nah Beberapa Hal Yang Saya Dapatkan Itu Dari Beberapa Jurnal Science Itu Kan Akhirnya Kita Menemukan Seperti Ini Ada Parallel Universe Berarti Dimensi Lain Psiki State Multiverse Are Interacting Jadi Kita Dengan Dimensi Lain Saling Berhubungan Jadi Saya Ketika Saya Bercerita Ini Kamu Tidak Lagi Kaget Takut Ketika Berinteraksi Dengan Dimensi Lain Karena Mekanismenya Ketika kita Belajar Saya sarankan Kamu belajar Tentang Science Kamu akan Menemukan Bahwa Ini Satu hal Yang Real Bisa Menjadi Nyata Ketika Kita Sudah Sampai Pemahamannya Jadi Jadi Dimensi Dimensi Gaib Ada Ya Ini Dari Science Juga Sudah Memperkirakan Kemudian Di Sisi Lain Judul Ini Shock Quantum Theory The Future Is Effecting The Past Makanya Kalau Saya Paparkan Di Video Yang Dulu Bahwa Waktu Hanya Lusi Dan Kesepakatan Dimensi Kita Ada Dalam Pikiran Ruang Waktu Kita Jelajah Dari Pikiran Dan Ini Seara Sains Mulai Ketemu Kemudian Quantum Teleportation Experimental 20 Belum Lagi Yang Membuktikan Cina Sudah Mengawali Ini Jadi Kalau Kamu Ada Bisa Menghilang Kemudian Muncul Dimana Mengangkat Benda Berat Membangun Piramida Akhirnya Nanti Kita Akan Sampai Kesana Oke Jadi Ini Pengalaman Pribadi Pengalaman Mistik Jadi Saya Biasa Mendapatkan Menggali Banyak Informasi Dari Meditasi Dan Prosesnya Kalian Bisa Tangkap Sendiri Seperti Ini Jadi Apapun Nanti Yang Kita Akan Kaji Tentang Metafisik Ketika Saya Sudah Berbicara Ini Artinya Kalian Juga Harus Mengupgrade Pengalaman Kalian Tentang Sains Anak Karena Kalau Kita Hanya Belajar Sisi Esoteriknya Atau Simbol Ritualnya Ibaratnya Kita Melompat Kelas Dan Tidak Akan Pernah Mencapai Pemahamannya Ini Saja Yang Saya Sampaikan Nanti Kita Kalau Kamu Tertarik Lebih Dalam Kamu Bisa Cari Informasi Ini Kita Bisa Berdiskusi Jadi Pada Intinya Seperti Yang Kemarin Saya Katakan Ilmu Kesaktian Metafisik Itu Sederhana Semakin Sederhana Kamu Kembali Pada Titik Quantum State Titik Nol Titik Segala Awal Awal Dari Segala Hal Ini Tidak Bisa Kamu Tidak Bisa Kamu Kenali Tapi Nanti Seiring Berproses Kamu Belajar Tentang Mistik Dengan Sendirinya Kamu Akan Mengenali Ketika Kamu Mengenal Lebih Dalam Jiwamu Kamu Tahu Bahwa Dimensimu Tidak Terbatas Ini Akan Biar Lebih Mudah Kamu Pahami Jadi Ketika Kamu Belajar Mistik Kamu Mengalir Apa Yang Muncul Dari Isimu Itu Adalah Data Semesta Dan Ketika Kamu Mengalir Mengalir Dalam Mati Kadang Kamu Seperti Saya Mempertanyakan Kadang Setuju Kemudian Tanya Ini Kan Semacam Kita Meriset Sendiri Berarti Kita Bukan Sekedar Percaya Tapi Tidak Tahu Tapi Kita Percaya Karena Kita Menemukan Sendiri Mengetahui Apa Kebenaran Di Belakang Itu Semua Nah Ini Yang Berkaitan Dengan Misi Dari Channel Bermain Jiwa Satu Hal Yang Belakang Pikiranmu Misterinya Kekuatannya Kamu Yang Bisa Membuktikan Sendiri Jadi Apa Yang Saya Sampaikan Ketika Saya Bercerita Ini Sekedar Dia Memancing Ingatan Bahwa Sadarmu Dan Kamu Akhirnya Secara Vibrasional Bisa Mengakses Hal Yang Sama Dengan Saya Oke Sampai Disini Dulu Cerita Saya Semoga Video Ini Membantu Kamu Memahami Tentang Dunia Metafisik Kita Akan Berdalam Nanti Lebih Detail Tentang Aplikasi Kekuatan Metafisik Tapi Itu Tadi Kita Belajar Lebih Tedes Meningkatkan Kapasitas Kita Untuk Bisa Paham Ini Dari Banyak Sisi Tidak Dalam Sisi Agama Spiritual Filosofi Semua Sains Kita Harus Pelajari Sampai Disini Dulu Video Ini Semoga Bermanfaat Kamu Bisa Share Kalau Ada Sesuatu Yang Kamu Pertanyakan Kamu Bisa Beri Comment Kamu Bisa Incom Saya Atau Kamu Juga Punya Pengalaman Sendiri Sisi Pandang Tentang Hal Ini Silahkan Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Selamat Bermeditasi Selamat Bermain Jiwa Sampai